Intro Selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu Apa kabar kalian semua Sobat Clovers dimanapun kalian berada Semoga kalian semua sehat selalu bagian selalu dan tentunya punya kuota selalu Baiklah teman-teman Seperti teman-teman lihat lagi-lagi disini Bersama Bang Andrew ya Kita berdua akan membahas rumor Rumor dan rumor ya teman-teman Terkait Kamen Rider yang kayaknya paling ditunggu-tunggu ya Betul Yaitu adalah Kamen Rider Gatchard Dibacanya gimana Bang? Gatchard Gatchard atau Gatchard? Saya pusing bacanya Gatchard Nantilah pelaturan yang ofisialnya Iya betul Jadi Ah disini bakal ngebahas merangkum rumor-rumor yang kayaknya lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di Metsos, di Twitter, di Facebook, di Instagram Mungkin teman-teman ada yang tau, mungkin teman-teman juga ada yang gak tau Jadi mari kita bareng-bareng kita disini ngebacotin rumor-rumornya Dan Ah mau ngasih tau ya Bahwa ini baru rumor ya Berarti ini tuh bisa jadi benar bisa jadi tidak Jadi teman-teman Ah ya Menghimbau untuk tidak menelan rumor ini tuh mentah-mentah Jadi kita tunggu ya Sekali lagi tunggu Take it as a brain of assault Betul Apalagi kalau teman-teman pengen tau ya Logo dari Kamen Rider Gatchard ya Itu logo titlenya bakalan dirilis Kayaknya sih satu minggu dari sekarang Akhir bulan Juni Hitung wajah Jadi sebelum kita ngebahas nanti logonya Kita pengen bahas dulu nih Mengenai rumor-rumor yang sudah beredar ini Yang katanya mah legit Katanya 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 gitu Baiklah langsung saja tanpa basa-basi lagi Kita bacakan dan bahas rumor dari Kamen Rider Gatchard ini satu persatu Kita mulai dulu dari rumor ini tuh kepalanya Atau helmnya Fizer Bakal bacain si rumor-rumornya ini ya Teman-teman satu persatu Terus kita bakal bahas ya teman-teman Oke Kita mulai dulu ya Yang katanya lagi-lagi ya Si Kamen Rider Gatchard ini itu Warnanya bakalan biru Itu warna helmnya Terus temanya adalah Belalang Grasshopper Grasshopper ya Ditambah Steam train Stream train Lokomotif uap Terus katanya juga Di bagian lehernya ini Ditambahin Shell warna putih Kayak Kamen Rider Show up Show up Bener Terus menggunakan kacamata di kepala Yang tersambung ke antena Ya teman-teman Jadi Itu ya Kayaknya mungkin rumor dari Ini sih Kepalanya ya Nanti ada juga visualnya Tapi pengen dulu Ngebahas si Rumor dari Kepalanya ini dulu ya Gimana menurut Bang Indro coba Dari yang sudah Bacakan barusan Rumor-rumornya Keliatan justru Malah bukan kayak Grasshopper ya Melainkan kayak pilot Malah Oh iya Jujur sih Kayak Pilot-pilot Jadul gitu ya Yang Kayak Tau kan pesawatnya Kamen Rider Yongo Nah itu Kayak pilot Pesawat kayak gitulah Kayak pilot Pesawat jadul gitu Bener-bener Sama steam train Kan Kemungkinan steam train juga Kan emang dari Jadul-jadul gitu ya Steam train Lokomotif Iya sih Jaman-jaman show Ya ya Jadul-jadul lah Ya lokomotif lah Ini malah Buat kita Kepikiran Entah ini emang Temanya Apa Ada Suatu hubungan Sama masa lalu gitu Atau emang Apa gitu Entahlah Menarik sih Atau emang cuman Basematch-nya Kayak build gitu Atau mungkin Ya seperti Ya gitu Terus Shell warna putih Shell itu Identik sama show Kalau yang Di heisei itu Paling si double Kalau reiwan Oh reiwan Ada gis Reiwan ada ya Gis Iya sih Kemarin terbakar Cuman kalau Shell yang Yang si gacar ini Digambar rumor ya Itu kayak Malah kayak show Banget sih Bakalan tampilin nih Teman-teman ya Ini Katanya mah Legit katanya Visual Ini sketch Dari Kamen Rider Gacar Kepalanya Ini ya Tampilin di layar Nah ini ya Teman-teman Teman-teman Bisa lihat sendirinya Gambarnya Gimana Menurut kalian semua Ini lagi-lagi Adalah sketch Baru sketch Jadi belum 100% Bisa aja Nanti beneran Kayak gini Ya teman-teman Si Bentuk kepala Kamen Rider Gacar Tapi bisa juga Enggak Tapi kita Tentunya Bakal bahas dulu Apa yang ada Di gambar ini Bentuknya Kalau dari AA ya Ini Waduh Wow Kalau dari Yang tadi Udah dibahas ya Rumor-rumornya sih Ini ya Keren sih Mengingatkan Apa ya Kamen Rider Show banget Apalagi kan temanya Ini kan tadi Ada gabungan-gabungan Apa sih Belalang ya Sama Steam Train Itu hewan Lokomotif Loka benda Ini ya Asih sukanya itu Kalau dari rumor ya Kalau misalkan Beneran terjadi itu Tema Belalang Diangkat lagi Setelah sekian lama Kayaknya Zero One Itu menjadi Pionir mungkin ya Karena Ya Rewa Rider pertama Itu kan Apa Ngambil referensi Ke Kamen Rider Sowa Tema Belalang Ichigo Ini lagi-lagi Kamen Rider Gacar Kalau beneran Nanti Ngambil tema Belalang sih Jujur Asih Seneng-seneng aja Tapi yang menariknya Disini Itu ya Yang tadi Sudah bacakan rumornya Apa Gabungannya itu loh Gabungan Dengan Lokomotif uap Kalau aku mau nambah Ini itu kayak Apa si Helmnya Eh Fizernya Di atas Ada kayak Kecamatan Mungkin bisa Ngebuka Ngetutup gitu Kayak ada Mekanisme gitu lah Ah Iya sih Mungkin Jadi ada Apa Bukan perubahan Siapa namanya Lebih ke Misalkan mau Mau pakai Kekuatan Lokomotif Jadi mode Oh ditutup Oh bisa Jadi dibuka Dibuka Jadi ada Bukan dari Apa Bukan dari Device-nya aja Dari Dari helm Helmnya juga bisa Ini Ini kayak mirip Kiramei Silver sih Kiramei Silver juga bisa ditutup Buka itu Itunya Google-nya itu kan Menarik Tapi Ini mah Ngomentarin First impression Ketika liat Sketch-nya ini Mengingat Kepada Kamen Rider Ini Zero Go Tau temen-temen Zero Go yang seen Kamen Rider Itu hampir Ya mirip lah Apalagi ini warnanya biru Ya Itu sih Tapi yang Ya ini sih Kalau liat Emang bener-bener Kamen Rider Ichigo banget lah Terlebih itu mulutnya Yang Apa sih Kayak bergeri Serangga Serangga Itu Ichigo banget Tapi Kalau misalkan Lagi-lagi Ini Apa Sketch-nya ini Beneran Jadi kenyataan nanti Kamen Rider Gajet kayak gini Ya No comment Suka sih Tapi Ini tuh temen-temen Ada dua Sketch-nya Jadi Sketch-nya yang satu Ini yang tampilin Dan Ada lagi Satu lagi Yang kayak gini Nah Ya temen-temen Ini Lihat ya Ini Ini mah Sketch-nya yang dibikin Oleh Ya tentunya Gak tau siapa Ya Liker mungkin Dan itu satu lagi Sketch-nya yang Kayak ada tambahan Doang Jadi Tambahan Jadi Ini tuh Sebenarnya Gambar dua Gambar yang berbeda Ada Fizer-nya yang satu Yang hitam ini Misa kayak Apa Ditambahin gitu Ya Kayak ditambahin gitu Ya Dan ini yang Oke lah Cuma Gambar satu lagi Kayak kelihatan Ada gimmick-nya Ini di helm-nya sih Tapi Kalau misalkan Ini yang satu Gambar ini Yang Lihat Yang ada Warna merahnya Ini kayak Tanda panah Gitu Ya Tanda panah Gitu Ini Apa ya Kayak Lalu lintas Mungkin Gak tau Kenapa Apa sih First impression Kayak Rambu kereta Ada yang Tinggal Kayak gitu Lampu lalu lintas Lampu lalu lintas kereta Kalau sih Lihatnya agak Kurang aja Kalau misalkan Lihat dari ini Tapi kalau yang ini Yang satu lagi Ini keren Tapi sekilas Kayak ini Motor fiction Yang di depan Lampunya Sekilas Tapi Ya gimana Ini Menarik Menarik Lihat dari Desainnya Visualnya Apalagi itu Faisonnya Mengingatkan dengan motor Desain-desain motor Tentunya Kamen dari The Gajad ini Nuansa Motorcyclenya Itu Dibalikin lagi Oh iya Kan ada Gaya Motor Pakai Kacamata Ditutup Itu Keren sih Keren sih Makanya Ini melihat Ini mah Lihat visernya Yang kayak Visernya motor Nanti Toko utamanya Hobi motor Waduh Tukang kolektor Game motor Hobi ini Moge Waduh Moge Tapi itu sih Apalagi dari Shellnya ini loh Shellnya yang emang Shell-shell Anak motor Banget lah Dan ini Asing harap Ya si Gajad ini Ini mah Harapan Jadi Unsur motornya tuh Lebih kerasa Apalagi ini kan Dihadirkan lagi Ya betul Lagi ini kan Rider kelima Ya Istilahnya mah Pasti ini bakal jadi Series anniversary Kelima Era rewa Si Rider Gajad ini Jadi ya pengen sih Ada balik lagi Unsur ininya ya Lanjut lagi ya Teman-teman Ke rumor yang selanjutnya Ini ke rumor Beltnya Atau drivernya Kita bacakan satu Per satu Satu Katanya Warna beltnya itu Warna orange Dengan tambahan LED display Dan logo Di tengah berarti Kayak Ini misalkan Ya Drivernya Mungkin disini Jadi ada semacam Logonya Gak tau Logo Gajad Atau gimana Terus LED display LED display itu Berarti Kayak Apa sih Layar sun Tuh gak tau gimana ya Entah LED displaynya Emang cuman Untuk menampilkan Apa efek Kayaknya Atau Gimiknya Kayak mirror gitu Terus ditambah lagi Katanya Rumornya ini Bilang Gajad ini Gimiknya Kartu Udah jelas Ini mah ya Ini mah udah dari pas pertama Nama Gajad ini muncul Gimiknya tuh pasti Kartu 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 Gitu kan Terus lanjut lagi Menggunakan dua kartu Si Gajad ini Base formnya Kalau dua kartu Berarti ini udah jelas Ini satu kartu Mungkin Yang belalang Kalau misalkan Yang hewan Satu lagi yang Kendaraan Kendaraan Atau apapun Gitu kan Itu sih Terus lanjut lagi Ini pola barcode kartunya Hampir mirip Kayak barcodenya Decade Gimana tuh Maksudnya bang Jadi kayak Kalau decade itu Di atasnya ada barcode Nah ini Enggak aja peraganya Jadi disini kanan Disini Ada barcodenya Yang warna pink Yang dibawahnya juga Ada barcode warna Apa Warna Ya putih Putih Ya tampilin di depan Lagi Ya mungkin Terus kan Katanya Setiap kartu Memiliki dua Kode Kiri dan kanan Berarti barcodenya Kemungkinan ada di Kiri Ada di kanan Jadi ada perbedaannya Kalau Sejauh ini sih Kartu Kamen Rider Pakai kartu Ya satu ya Kayak Biasanya gitu Kan Kayak Decade Kayak Blade Kayak Ryuki Cuma satu doang Terus kayak Kamen Rider apa Kamen Rider di movie Kamen Rider Core Pakai satu kartu Cuman ya Sekarang mah Kartunya dua Kalau Misalkan gimmick dari dua item Sudah biasa ya Tapi ini pakai kartu Jadi cukup baru sih Terus lanjut lagi nih Ke rumor selanjutnya Nyambungnya Tadi kan udah ya Barcodenya dua Kiri kanan Nah ini kartunya ini tuh Dimasukin Teman-teman Bisa dimasukin Di tengah Ya Mungkin misalkan ini driver Ini dimasukin Kayak si Kayak si Betul Tapi ini kan kartunya dua Apakah gimana ini Masuknya Atau kayak zero one Kiri kanan Eh tapi di tengah Kan rumonnya Tapi kan di tengah rumonnya Apakah Bingung sih Masukinnya Set set gini Set set gini Atau gimana Di tengah Dua-duanya di tengah Iya jadi Di sini Jadi misalkan logo Apa sih Belalang Di sini logo apa Jadi mungkin Apa Di sini kartu satu Kartu dua Ini logonya Nah gitu Bisa jadi Menarik sih Menarik sih Terus Apa drivernya ini Harus ditarik dulu Teman-teman Kalau misalkan pengen berubah Itu ditarik Kayak kanan-kiri Itu mungkin ya Pokoknya itu drivernya Itu ditarik Ya emang kayak diket banget ini Karena kan diket juga Kartu gitu Rider Terakhir yang bertembak kartu Ya diket ya Kamen Rider itu kan Bener kan Kalau Rider utama sih Ya diket utama Jadi ya mungkin Gak tau ya Toy ngambil referensinya Dari diket Mekanisme beltnya Atau gimana Gak tau lah ya Karena Mungkin Kemarin juga di Gits kan ada juga Yang menggunakan kartu Cuman itu di gesek Ya kan Si siapa tuh Vision driver Bukan dimasukin Gimana buat teman-teman Ini rumor beltnya Komen aja di komentar di bawah Lanjut lagi Ke rumor selanjutnya Ini mengenai Perubahan-perubahan Dari Kamen Rider Gacatnya Ya bacain satu persatu Ada katanya Ya Perubahannya tuh Mekanikal Dicampur dengan air Kita lanjut lagi Ke form selanjutnya Yaitu adalah Belalang tambah Stimliner Atau kapal uap Lanjut lagi Ada mantis Atau belalang sembah Ditambah Ini dancer Terus lanjut lagi Ini terakhir Apa Pirate Bajak laut Ditambah Submarine Itu kapal selam Itu ya Ada 4 rumor Apa sih Perubahan-perubahannya Yang lagi-lagi Ini perubahan-perubahannya Ya Apa sih Campuran Campuran Anu Dengan Anu Seperti contoh tadi Mekanik dengan Air Dan mantis Tambah Penari Ini Saya juga Jujur Belum bisa Nangkep Maksudnya Temanya tuh Diambil dari Apa sih Apakah hewan aja Gacat ini Makanya ini ya Ini si Gacat Kita tuh Sedang menelah Relatenya Apa Contohnya ada Pirate Submarine Itu sama-sama Di laut Terus nanti Sebelalang sembah Ya mungkin ada Sedikit Kenambungan Karena si Apa Si mantis ini Suka Nari Kalau mau Kayak mau berantem Atau mau Kawin gitu Jadi Suka nari Nari dulu Kayaknya sih ya Gitu ya Tapi ya Baik lagi Masih belum Bisa nangkep Jadi kita tunggu aja Ini nanti First loopnya kayak gimana Atau temanya kayak gimana Si Gacat nanti Apakah bener kayak gini Kalau misalkan bener Ya menarik Ini mah ya Berarti Gacat ini Ya kayak build lah Bisa dibilang Penerusnya Yang punya banyak kombinasi Setelah Setelah build Setelah build Dan ini Gacat Cuman ini Kalau lihat si Si Gacat ini Beneran lebih Luas banget Bisa dibilang Cangkupannya ya Ada Bajak laut Ada tadi Lokomotif lah Jadi tidak Benda hidup aja Tapi pekerjaan pun Dijadikan tema Dancer itu kan pekerjaan Terus Oh iya ya Apalagi ya Ya banyak lah mungkin Gitu kan Jadi ya ini Menarik banget lah Kita tunggu aja lah Lanjut lagi ya Teman-teman Ke rumor Selanjutnya ya Ini Ambil Katanya dari Toy Trader Mark Cina Yang disitu tuh Di tulisan itu Ada si Kamen Rider Gacat Toy Trader Marknya Kita bacain Ada dua ya Ada Katanya ya Gacat Mechanical Wind Atau Mechanical Angin Tambah air Lanjut lagi Ini yang terakhir Ada Gacat Super Trigger Nggak tau ini Maksudnya apa Super Trigger tuh apa Aza Trigger Senjatanya Atau Alat Ininya Nama gimmick item Nama beltnya Mungkin Atau Bisa aja Gimmick item Atau mungkin Beltnya Ini dari Berupa pistol Bisa sih Trigger itu kan Soalnya Di end juga Kartu kan Oh iya Nah Ini kan Gacat dua kartu Jadi Mungkin Set set Kayak Apa gitu Kayak Kamen Rider apa ya Kamen Rider apa Bukanya pake pistol Itu sih Si Apa Yang di Gids itu Oh itu Si Jin Si Jin Supportnya DGP Itu pake pistol Pistol dimasukin ke belt Iya sih Cuman ya Ini lagi-lagi Belum bisa nangkep Ini yang Gacat Super Trigger Apakah item Apakah senjata Atau Mungkin Formnya Mungkin Gitu Tapi yang Apa sih Yang tadi Yang pertama Itu ya Dari Trader Mark Cina ini Mainannya Itu ya Lagi-lagi yang Mechanical wind Tambah air Ini kombinasi-kombinasi ini Sering dijadiin Rumor Ya sering muncul lagi Si kombinasi-kombinasi ini Berarti ya Bisa aja ya Berarti bener Nanti kemungkinan besar Si Gacat ini Temanya Ya perubahannya itu Ya ngambil kombinasi-kombinasi Kayak gini Berarti ini Udah Bisa dibilang Kedua kalinya Ya Setelah Gids Karena Gids Juga kan kombinasi Gitu kan Kombinasi-kombinasi Ini Gacat Lagi-lagi Temanya kombinasi Kayaknya sih Ini tema-tema kombinasi Kayak gini Lagi tren banget Disukai anak-anak Di Jepang sana Ya Mace-mace Kayak gini ya Sebelumnya juga Revise kan kombinasi juga Eh Dimana ya kira-kira Rider Sama hewan Oh ya kan Tapi itu Satu item Satu item Ya cuman Ininya aja Temanya aja Dan ini Apa sih Gacat ini Lagi-lagi kombinasi Entah Kombinasinya Mungkin Dua desain kah Dua desain Ya kayak Gids Atau build Setengah-setengah Atau gimana ya Atau emang Satu tema Cuma Eh satu perubahan Cuman temanya tuh Isinya Dua ini Yang jelas sih Masih belum tau Maksudnya Plus-plus disini tuh Mechanical Tambah ini tuh Apakah emang Gabungan Base-base Udah gitu Jadi satu Udah satu desain Hasilnya Gabungan dua ini Dua hal ini Kayak misalkan Revise Ya kan Maksudnya gabungan Hewan Dengan rider ini Jadilah itu Karena secara desain Revise mah Ya udah Satu desain Gitu Gitu kan Beda dengan Gids Atau build Yang Setengahnya ini Setengahnya ini Nah kayak gitu Ngerti kan Teman-teman Nah ini apakah Gacat ini Bakal kayak build Yang emang setengah-setengah Atau kayak Gids Atau emang Ya udah digabung aja Dimix desainnya Yaudah sama Satu desain Cuman Entahkah ability-nya Misalkan air Mechanical Air Ya kayak gitunya Jadi kayak di Campur aduk lah Jadi bukan Konsep yang setengah-setengah Desain kayak gitu Ya kayak Buat atau gagis Ini kalau Kejadian sih Kayak Kompleks gitu ya Kayak Itemnya gitu Item-itemnya kompleks Penggunaannya gitu Iya sih Kompleks banget Aku juga Apa bahas rumor ini Agak puyeng sih Dari gimiknya Iya makanya Apalagi tadi Dua kartu sih Nah itu sih Dua kartu Kalau setelah lihat Mechanical ini Kayak Wah Kayaknya ada tambahan lagi Kita lanjut lagi Ke rumor yang selanjutnya Yaitu Katanya ya Di paruh awal Series Gachat ini Bakal muncul Tiga Kamen Rider Ah ini mah Udah agak aneh lah ya Pastinya Di awal-awal Series mah ya Di era rewa Apalagi Jor-joran lah ya Kamen Rider-nya tuh Muncul semua Banyak itu Bisa aja Banyak Bisa aja Bisa Tujuh Tujuh Rider Muncul di episode 2 Gimana coba ya Jadi ini Gachat Ini mah Sudah biasa Sudah biasa A mah gak kaget Justru A kaget Kalau misalkan Gachat Cuman satu Rider doang Ya Gak ada Rider-Rider lain Gitu Jadi Second Rider-nya muncul Di episode ini Belasan kayak Era-era Heisei Ya bener Kayak era Heisei gitu Tapi kan sekarang Era rewa Sudah tidak aneh Sudah tidak aneh Dan lanjut lagi Ini rumor yang terakhir Rumor yang kayaknya Cukup membuat kita Was-was Was-was Dan agak Serius nih Tapi semoga aja Enggak Ya katanya Rumor dari produser Kamen Rider Gachat Ini diproduceri oleh Taku Mochizuki Yang dimana beliau ini Pernah memproduceri Seri Kamen Rider Repise 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 Aduh Ya tapi gimana menurut Bang Andrew lah Kalau misalkan rumor ini Beneran-beneran Asli Harap ya Ya gak tau sih ya Gak tau sih Ya lah Ya kita Gimana menurut Bang Andrew Ya aku sih Lebih memilih ini ya Kalau misalkan Kan ini Bapak Takut Mochizuki ini Selaku main produser Revise pada waktu itu kan Ya yang seperti kita tau Revise itu Ya performa seriusnya Kurang memuaskan ya Dari segi cerita ya Kalau mungkin segi yang lainnya Oke lah gitu Cuman ya Kita sebagai Fans yang Sudah Cukup Berusia matang Sudah berusia matang gitu ya Mungkin ya Dari cerita sih ya Semoga aja Kalau misalkan emang Kejadian gitu ya Bisa jadi Apa Penebusan dosa lah gitu Iya sih Apa disebutnya Pokoknya seperti itulah Jadi Kesempatan kedua lah gitu Iya Kalau dari Asli Apa ya Takut Mochizuki Ini pertama kali ya Teman-teman Jadi produser utamanya Karena sebelum-sebelumnya Di seri Kamen Rider Apa ya Gain sama Drive Kalau gak salah Itu dia itu jadi asisten Produser Asisten produser Jadi ini di Revise Kemarin dia jadi Main Produser Dan hasilnya Ya kayak gitu Mungkin karena Kayaknya sih Dia pertama kali megang Ya si ini Si Takut Mochizuki Di Revise Jadi ya Jadi ada Miss-Miss Miss-Miss nya Karena mungkin baru Pertama kali Tapi kalau misalkan beneran Ya emang Gak terlalu Masalahin amat Selalu Berharap yang terbaik aja Ini orang Si Bapak ini Takut ini Bisa Ya tentunya Apa sih Memberikan yang terbaik lah Bagi si Kamen Rider Gachat ini Itu lebih Ini kan kita belum tau ya Penulisnya siapa Karena lagi-lagi ini Baru rumor Ini rumor ya Si Takut Mochizuki ini Lagi-lagi rumor Belum kebenaran aja Udah pada Wah Jangan dong Aku gak suka Aku gak mau Santai-santai Ini baru rumor ya Kalau misalkan bukan beliau Ya Oke gitu Tapi kita tunggu ya Masalahnya ya Produser nanti Siapa gitu Malahan Bisa lebih Aduh Pengennya ini aja Takut Mochizuki Gak mau si ini Bisa jadi kayak gitu Kan teman-teman semua Bisa jadi di bawah lagi Bisa jadi di bawah lagi Jadi yaudah Kita tunggu aja Apalagi penulisnya Penulisnya kan belum juga Penulis dan produser Ya sebenarnya ini Dua hal yang bener-bener Jadi hal yang krusial Pacuan banget Di series Kamen Rider Zaman sekarang gitu ya Apalagi sebelumnya Kamen Rider Gis Yang Alhamdulillah ya Alhamdulillah Produser Bapak Yuya Sama siapa sih Yang cewek itu lah Ini mereka berdua Istilahnya Kerjasamanya Bagus Kerjasamanya Bagus Dalam memberikan Yang terbaik Di series Kamen Rider Gis Dan hasilnya Bagus Moga aja Ini nanti ya Gacat Produsernya Siapapun itu Dan Writernya siapapun itu juga Mereka berdua ini Ya bisa Tentunya bekerjasama Tidak ada istilahnya Saling Egois Kata produsernya Anu Writernya harus ngikut Nah gak boleh Kalau dalam Industri Apa sih Ya A A ya Sebagai yang Tentunya punya pengalaman Ya harus kerjasama Tidak boleh Ada yang Ego nya tuh Paling tinggi Jadi harus satu pemikiran Udah itu aja Jadi harus sejalan lah Satu sejalan Insya Allah Pasti seriesnya bagus Contohnya Gis Kayaknya ayakin Itu satu sejalan Itu ya pikiran Produsernya dengan Si writernya Jadi terbuka lah Betul Terbuka Dan tentunya ya Semoga aja Ada jualan Apalagi kan Di Gis kan Itu Jualannya Kayak gak kerasa banget Sih Jujur sih Enggak sih Enggak terlalu Dilihatin jualannya Jadi Asik bagus Semoga aja Gatat bisa Meniru Gis Jadi Itu ya teman-teman Rumor-rumor Dari ya Yang sudah Bacakan ya Banyak sekali Rumor-rumor Yang sudah Bacakan Terlebih Tadi kan ada Visual skesanya Dari helmnya Si Kamen Rider Gatat Kayak gimana Komen aja Sama teman-teman Kayak gimana Pendapatnya Si visual Helmnya Si Gatat ini Tapi sebelum kita tutup Bang Andrew Gimana Gatat ini Keinginannya Atau harapannya Atau gimana Apalagi yang tadi Udah dibacakan Rumor-rumornya Keinginannya sih ya Gak terlalu Ngerush lah Dari jualannya Soalnya kan Rewa ini Ketara banget Jualannya Jualan gimmicknya Kayak Aku inget Paling inget itu Cyber gitu ya Ini Cyber itu kan Kalau kita Kalau yang udah nonton Jadi si Cyber ini Tiap episode Ada form baru Jadi kayak Ceritanya Ceritanya gak Dilihatin Ya Rewa sih Berharapnya Gak terlalu Kelihatan jualannya Tapi ya Jualannya Bagus Gitu Bener Kayak Giz Rapih lah Giz Bisa dihitung Kalau dari AS Udah jelas ya Temanya Itulah Kalau misalkan rumor ini Beneran terjadi Tadi kan Rumor itulah Rumor Yang belalang Itu Semoga aja Terjadi Karena Kangen lah Dengan Kamen Rider Konsep belalang Ya emang Serangga Serangga Itu ya Emang basic Kamen Rider Kamen Rider banget Kamen Rider banget Era Heise atau Showa Ini kan Rewa terakhir Ya Zero One Jadi Pas banget lah Kalau misalkan tema Belalang kayak gini lagi Ini kan Jadi Apa sih Anniversary Rewa Rider kelima Jadi silahkan Lagi-lagi Komentarin Rumor-rumor yang sudah kita Bacakan sih Sudah kita bahas Mungkin teman-teman punya rumor Tambahan lain yang Mungkin ada terlewatkan Dan lupa dimasukkan Ke bahasan ini Atau yang belum di update Yang belum ada update-an baru Ya bener Tambahin aja di kom-komentar Di bawah ya Oke Mungkin itu saja ya teman-teman Untuk bahasan video rumor Dari Kamen Rider Gacat Bersama Bang Andrew Silahkan lagi-lagi Komen kom-komentar di bawah Terkait Rumor Dari Kamen Rider Gacat ini Seperti apa Menurut kalian semua Dan harapannya juga ya Jangan lupa Komen juga di kom-komentar di bawah ya Baiklah Kalau begitu Teman-teman terima kasih Yang sudah menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Kalau begitu Dan Bang Andrew pamit Undur diri Dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye